Oke kali ini dalam videoku aku ada di loteng ya ada di lantai atas sendiri Kali ini mohon maaf kalau misalkan suaranya nanti agak mendengung atau mendesis ya Karena suara angin atau ada suara kendaraan yang lewat Nah topik kali ini aku mau bawain ya mengenai kuliah jurusan perhotelan Simak terus sampai selesai Oke jadi banyak dari teman-teman sendiri yang merequest ya mengenai kuliah jurusan perhotelan Kuliah jurusan perhotelan itu seperti apa kak? Nah jadi aku sudah membuatkan ya sekitar 10 pertanyaan umum yang nanti aku akan jawab mengenai kuliah perhotelan ini Serta kalau kalian sendiri masih penasaran dan memiliki pertanyaan setelah penjelasan aku yang lengkap nanti Tidak saja kurang lengkap Kalian masih punya pertanyaan boleh banget ya Kalian tulis aja di kolom komentar Gitu ya Oke kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya Oke jadi masuk sekolah perhotelan itu aku memiliki beberapa alasan ya Yang pertama adalah karena kuliah perhotelan itu kuliah yang kerjanya terjamin ya Jadi namanya aja kuliah perhotelan ya Pasti nanti kerjanya ada di hotel Itu pertama Yang kedua aku waktu itu dengar bahwa kuliah perhotelan itu bisa kuliah sambil kerja Dan waktu aku masuk ke kuliah perhotelan memang benar ya Jadi aku kuliah sambil kerja Kemudian yang ketiga Itu karena faktor ekonomi ya Karena faktor ekonomi biayanya murah Jadi tidak mahal Jadi karena ketiga faktor inilah Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di jurusan perhotelan Nah waktu itu jalur masuknya ada dua ya Jadi ada dua yang pertama itu lewat offline Lalu yang kedua lewat online ya Jadi Waktu itu aku sendiri karena lokasi dari Magelang ke Jogja dekat Aku lebih memilih offline ya Langsung datang ke kampusnya dan melihat langsung Kemudian Ya langsung registrasi pembayaran sih Kemudian apa ya Ujian masuknya kayak gimana Nah ujian masuknya simple ya Waktu itu ujian masuknya ditanya mau masuk D3 atau S1 Aku milih vokasi ya D3 karena disitu banyak prakteknya Kemudian untuk wawancaranya sendiri simple banget Cuma disuruh meminta memperkenalkan diri ya Dan langsung masuk Udah pembayaran masuk Semisalkan kalian gak tau bener-bener dari dunia perhotelan Atau kalian basic bukan dari sekolah perhotelan atau sekolah tata boga Berarti kita sama Jadi dulu aku juga dari SMA ya SMA aku itu jurusannya aja sudah IPA ya Ketika masuk ke dunia perhotelan agak nyomplang memang Tetapi waktu itu minat dan tertarik Jadi masuk ke dunia perhotelan ya Pertanyaannya tadi kan Gimana kalau misalkan gak ada basic sama sekali Terus terang waktu aku ambil jurusan perhotelan ini Banyak temen-temenku juga dari latar belakang Yang bukan sekolah perhotelan bahkan ya Bukan juga dari tata boga dan bukan dari SMK Kalau ada dari SMK pun waktu itu malah justru dari SMK otomotif Dari SMK kecantikan yang malah justru kuliah di jurusan perhotelan Kita waktu itu lucu-lucuan aja ya Jadi disama-samain ya Jadi kuliah otomotif nanti kebanyakan pada masuk kitchen ya Bercanda-bercandaan sih malahan Jadi malah kuliahnya itu meseru ya Karena kita sama-sama belajar ya kebanyakan ya waktu itu Dan basic nanti diajari kok tenang aja Jadi di kuliah perhotelan itu apapun latar belakang pun nanti diajari Diajari cara masak, diajari cara surf, diajari juga greeting and grooming Jadi tenang aja buat kalian yang gak ada basic sama sekali Kita itu sama ya Kemudian di jurusan perhotelan sendiri belajar apa aja ya kak Nah jadi di jurusan perhotelan sendiri Belajarnya banyaknya tentang dunia perhotelan ya Karena jurusannya sangat terfokus ya di perhotelan Kita benar-benar belajar mengenai dunia perhotelan Belajar housekeeping, belajar front office, belajar F&B, belajar laundry, belajar pastry, belajar kitchen Bahkan juga belajar-belajar accounting dan analisis Itu pokoknya banyak sih Hampir semuanya di dunia perhotelan yang ada di dalam hotel dipelajari ya Jadi pokoknya intinya Kalau kalian masuk ke jurusan perhotelan ya Paling besar porsinya tentu akan bahas jurusan perhotelan itu sendiri Waktu D3 perhotelan sendiri Saya itu magang, ada magang ya Walaupun kampus saya sudah mengizinkan magang dari semester 2 Tapi saya baru mulai magang itu semester 5 ya Karena memang waktu itu basic Merasa kayak wah kurang paham ya Kurang ilmu masian Jadi mengikuti jadwal kampus saja di semester 5 Dan waktu itu juga enggak sedikit kok yang memilih waktu magang itu di semester 5 juga Jadi banyak juga teman-teman yang waktu semester 2 pun Sudah berangkat ke Malaysia, sudah magang di Jepang ya Tapi enggak apa-apa Buat ini kan pilihan kita sendiri ya Nah aku waktu itu magangnya di Puri Asri Magelang ya Dan itu 5 star ya, bintang 5 Itu aku ambil jurusannya di F&B Service ya Jadi belajar melayani restoran Terus room service Serta bangkit ya Bangkit itu ruang meeting di dalam hotel Pertanyaan menarik ya Tadi aku sudah jelaskan di awal ya Bahwa di kampusku sendiri kita bisa kuliah sambil kerja ya Jadi aku sendiri waktu masuk di bulan Agustus tahun 2014 Itu di September 2014 ya Jadi selang waktu satu bulan itu aja Aku sudah mulai bekerja ya Di salah satu rumah makan ya Jadi salah satu rumah makan Aku sudah mulai bekerja di situ Sebagai waiters waktu itu Dan apa ya Mengenai waktu kuliah Sangat fleksibel ya Jadi waktu itu kuliahnya aja Aku itu kalau misalkan satu magul itu dua jam ya Jadi sehari itu paling dua magul aja ya Jadi dua, tiga magul Misalkan mata kuliah pertama jam tujuh Yang jam kedua itu jam sembilan Maka sangat dimungkinkan banget ya Untuk selesai jam sebelas Nah dari itu Dari jam dua belas sampai malam Itu kan berarti jam kosong ya Nggak ada apa-apa Nah waktu itu Banyakan malah justru Menkerja Jadi banyak-banyak anak perhotelan itu Kerja di waktu jam kosong kayak gitu Untuk tugas gimana ya Tugas dikerjain Pasti tetap bisa sih Karena banyak waktu kosong ya Karena namanya kuliah Nggak setiap hari masuk sih Nggak setiap hari masuk sih Nggak setiap hari ada jadwal kuliah Jadi bisa digunakan untuk mengerjakan tugas Nah kemudian ada pertanyaan lagi Sering casual di hotel nggak kak? Nah pertanyaan ini Pasti sering ya Namanya anak perhotelan Pasti sering Bahkan kita dulu punya grup itu Casual-casual hunter ya Jadi baik di line Di WA Di Facebook Di BBM Itu banyak banget grup-grup ya Bahkan kita sudah Kayak aku sendiri Sudah menjajaki hotel-hotel yang ada di Jogja ya Bintang 4 Bintang 3 Bintang 5 Sudah dijajaki sih Dan casual itu lumayan juga ya Jadi Kalau kalian ke sekolah perhotelan Kalian kalau casual itu Lumayan dapat uangnya juga Kayak aku sendiri Waktu aku casual itu Tahun 2014 Sampai sekitar 2018 ya Waktu masih jadi casual hunter Sehari itu 60 itu pasti megang sih 60 ya Karena di hotel sendiri 8 jam kerja 1 kali casual Itu rata-rata pada bayar 60 Ada yang memang kasihnya 58 55 Waktu itu Serta ada yang ngasih 65 Tapi rata-rata pada ngasihnya 60 Jadi lumayan banget Kalau kalian 3 hari full aja Sudah dapat 180 ribu Lumayan kan Buat anak kuliah Anak perhotelan Ya lumayan banget sih menurut aku Jadi kalau kalian kuliah di perhotelan Ya bisa casual Bisa dapat uangnya dengan cara Juga seperti itu Oke Kemudian pertanyaan selanjutnya Apakah kalau D3 perhotelan bisa transfer ke S1 Nah bisa banget Aku ini adalah salah satu anak yang dari D3 juga transfer ke S1 Iya kan bro Karena aku sudah buatin videonya Jadi bisa banget ya Apalagi di kampusku Aku D3 perhotelan Tetapi Aku masih pengen lanjut ke S1 pariwisata Itu bisa Dan Itu tinggal nambah Uang gedungnya setengah Uang gedungnya setengah Serta nambah lagi Uang semesterannya itu Dua semester ya Jadi Cepet banget sih Nggak pakai emas satu ungu Tinggal abis lulus Terus ada pembukaan Ke S1 transfer Masuk langsung Dan dalam waktu satu tahun ya Kuliah waktu itu Dan akhirnya di tahun depannya lulus Di tahun 2018 Jadi masuk 2017 Lulus 2018 Dan wisuda lagi Dan lumayan ya Dapat gelar sarjana pariwisata Oh iya Untuk gelar sendiri Untuk D3 perhotelan sendiri Nanti kalian dapat gelarnya itu Ahlimadia Pariwisata ya Kalau disingkat AMD Par Nah Kalau untuk kalian yang S1 Kalian akan dapat gelarnya Spar Sarjana Pariwisata Jadi untuk infonya Seperti itu ya Oke pertanyaan selanjutnya Tugas akhirnya ngapain Kak? Tugas akhir waktu D3 perhotelan kemarin itu Ya tugas akhirnya itu Membuat jurnal ilmiah ya Jadi waktu itu Di kampusku sendiri Ada tiga tugas wajib Yang pasti harus dikerjakan Yang pertama adalah Jurnal ilmiah akademis Yang kedua Jurnal ilmiah kompetensi Yang ketiga adalah Jurnal ilmiah spesialisasi Nah Waktu itu Ngerjain itu ya Ngerjain 3 jurnal itu Dan diujikan Diujikan ya Dan apa Waktu diujikan pun Nggak begitu sulit Nggak begitu sulit sih Kalau menurutku Karena Kalau kita mendalami Benar-benar dunia perhotelan Ya kita pasti sudah paham lah ya Karena yang ditanyakan itu Waktu diujikan itu Kalau kemarin Pengalamanku sendiri Itu pengalaman Jadi pengalaman Waktu magang Itu diujikan Ditanyain Banyak banget sih memang Kamu kemarin room service-nya gimana Ngelayanin tamunya gimana Itu ditanyain Benar-benar ditanyain Tapi jelas Bisa ya Bisa jawab pasti Aku yakin bisa jawab ya Karena Menurut aku sendiri Karena itu pengalaman kita ya Kita ngalamin Ya pasti Kita bisa jawab lah Gampang kok Oke Kelebihannya sendiri Tadi sudah tak sampaikannya Kita belajar Kuliah perhotelan itu Belajarnya 30% teori 70% praktek Nah itu Seru banget sih Buat kalian yang suka praktek Praktikum Kalian cocok banget Kuliah di perhotelan Kemudian bisa kuliah sambil kerja Itu kelebihan Terus buat aku sendiri Fleksibel ya Waktunya Jadi enak banget sih Kuliah perhotelan kemarin Bisa dapat uang Itu kelebihannya Terus kalau kelemahannya sendiri Ya buat aku sih Kelemahannya ya lelah ya Lelah Karena di dunia perhotelan Kita kan Apa ya Pakai fisik juga ya Apalagi di bagian service Itu butuh skill juga Bahasa Inggris itu pasti ya Kalau kita ketemu tamu bully Gak mungkin kita pakai bahasa Indonesia Terus untuk surf Juga kita butuh skill Nah itu yang Jadi kelemahan Bukan kelemahan sih Tapi kayak kita tuh Harusnya terus belajar deh Di bagian itu Untuk biaya kuliah Berapa kak Dari masuk sampai lulus Oke Bicara mengenai Biaya kuliah Aku gak bisa ngasih Sesuatu yang pasti ya Karena Untuk biaya kuliah sendiri itu Pasti tiap tahun beda ya Cuma waktu itu 2014 Aku masuk ke sekolah perhotelan Uang masuk itu Kalau gak salah Sekitar 6,5 juta Itu untuk uang gedung Itu udah dapet seragam Dapet semua fasilitas ya Terus Dapet sepatu juga Waktu itu Bahkan ya Terus Untuk semesterannya 1,5 juta Jadi kalau 6 semester Ya berapa juta ya Berapa duit itu Sekitar 9 ya 9 tambah 6,5 lah ya Sekitar 15-an juta Sampai 20 juta Sudah bisa lulus Sampai lulus Di kuliah Perhotelan Kemudian waktu itu Kena uang wisuda sih Kena uang wisuda 2 juta Ya berarti Sekitar 17,5 juta ya Waktu itu habisnya Tapi itu belum sama Gaya hidup dan lain-lain ya Kos dan lain-lain Gak belum ya Kalau sama itu Ya jelas Lebih banyak lagi ya Ya tapi ada gambaran Paling gak Untuk biayanya seperti itu Untuk praktiknya Apakah sudah free Atau dikenakan biaya lagi Nah untuk praktiknya Kok kemarin Sewaktu aku kuliah itu Praktiknya sendiri Kok sudah Sudah gak dikenain lagi ya Sudah gak pernah tuh Dimintain uang praktik Gak pernah Sama sekali gak pernah Bener-bener gak pernah ya Ya kita Buat roti buat aja Buat makanan buat aja Jadi gak ada Kayak keluar uang sama sekali Suka dukanya sendiri Ya bisa dapet uang itu ya Kuliah ya bisa sambil kerja Ya mungkin kuliah perhotelan Bahkan kalau kalian kuliahnya Di bidang yang di hotel gitu Dapet kompensasi absensi ya Waktu itu bahkan Sampai sebegitunya ya Terus sukanya lagi Sebelum lulus nih Seru banget Sebelum lulus Karena sering casual Hotel itu sampai suka sama kita Maksudnya suka ya Dalam konotasi itu Ngincar kita ya Untuk kerja di hotelnya mereka Bahkan mereka tuh banyak juga Yang menawari Ayo mas Bok join sama hotel kami Nanti kami mau kontrak Mas langsung Itu ada loh sampai gitu Jadi belum lulus aja Sudah di kontrak sama hotel Itu ada Teman kemarin aku gak ngambil Karena mau lanjut S1 Jadi temanku yang ngambil lah Akhirnya Terus ya apalagi ya Ya kuliahnya seperti itu sih Gak perlu basic yang hebat-hebat Ya suka banget sih Gak perlu basic yang hebat-hebat Karena kita bisa Belejar waktu kuliah Terus nanti bisa jadi hebatnya Waktu kuliah gitu sih Terus Dukanya ya itu tadi ya Kesel ya Lelah ya Lelah Pasti Karena kadang overtime ya Terus komplain Waduh Komplain itu aja dimakan aja hari-hari Jangan sampai kalian Masuk dunia perhotelan Gak pernah dikomplain Bohong itu Pasti dikomplain Pasti kena Pasti kena komplain Terus Dukanya ya Miskonsepsi ya Kerja di hotel tuh Kerja ngapain sih Kerja jadi babu Itu ada juga ya Sampai bilang gitu ya Terus Emang gajinya seberapa Wah Belum tau dia Kalau dari aku sendiri Pesan-pesan buat teman-teman ya Ini Kalau udah sampai pesan-pesan aja ya Ya pesan-pesanku Buat teman-teman yang mau masuk sekolah perhotelan Ya kalian kalau Misal cari jurusan yang biayanya cukup relatif murah Kalian bisa masuk ke sekolah perhotelan Kemudian kalau kalian cari kuliah yang bisa sambil kerja Mungkin kalian bisa masuk sekolah perhotelan Kemudian kalau kalian mencari sesuatu yang banyak praktiknya Kalian bisa masuk sekolah perhotelan Ya pesanku Simple aja ya Pokoknya kalian kalau udah mulai masuk ke sekolah perhotelan Selesain sampai wisuda ya Jangan sampai nanti ada tawaran dari hotel Kalian tinggal kuliah kalian Jangan Eman-eman Karena orang tua kalian kan Cara salah satu membahagiakan orang tua kita kan Ketika mereka datang wisuda Seperti itu ya Pokoknya seru aja lah Nanti boleh kalian sharing-sharing di kolom komentar Ada pertanyaan juga boleh Aku akan layani ya Pokoknya satu persatu ku jawab Semang buku Serta kalau kalian ada tanggapan Atau ada masukan buat video ini Boleh banget Silahkan Aku ntar buka aja ya Oke thank you Moga video ini membantu Dan kalau kalian punya request Silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya